Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di Channel lebih servis Pada malam hari ini teman teman Sebuah servisan ya Sebuah tipis sub Piccolo slim Ini dengan kerusakan kata yang punya itu Suaranya ada ya Tapi gambarnya tidak ada Persoalan seperti itu teman teman Ada beberapa Kemungkinan ya yang jelas Untuk sumber tegangan utamanya Yang perlu kita perhatikan itu adalah Yang pertama adalah tegangan heaternya Kemudian yang kedua adalah Tegangan screennya Dan yang ketiga Bisa juga faktor dari Tabungnya sendiri teman teman ya Nah saya akan coba Nyalakan ya kita akan lihat apakah betul TV ini Suaranya ada tapi gambarnya Tidak ada ya saya coba nyalakan dulu teman teman ya Bentar Bentar saya coba nyalakan ya Saya on saja dulu Oke sudah ya Saya coba nyalakan ya teman teman ya Oke lampu indikator menyala ya Lalu dia start Ada muncul Kilatan cahaya sebentar teman teman ya Kelihatan tadi ya Oke itu dia Betul ya Saya remote dulu Tempilkan menunya apakah ada Tidak ada ya Sama sekali tidak ada teman teman Oke kita lanjut saja Saya matikan dulu Kita akan buka TV nya Tapi sebelum saya lanjut Membuatkan tutorial Padahal malam hari ini Jika teman teman suka dengan channel saya Silahkan teman teman like Sub serta di komen Dan jangan lupa Teman teman bagikan Kondisi di bagian dalam untuk mesinnya seperti ini Setelah saya membuka penutup bagian belakangnya Dan Kita akan terfokus saja ke Area dua tegangan tersebut Yang seperti saya katakan di awal video ya Kerusakan TV Yang suaranya ada Gambarnya itu tidak ada Itu disebabkan karena ada dua tegangan Dan tiga yang seperti saya katakan Bisa juga kerusakannya itu ada di Area tegangan heaternya Yang tidak ada ya Atau tidak sampai ke blok RKB nya Dan Kemudian yang kedua Bisa juga tegangan Screen nya Atau G2 nya Drop Atau tidak ada sama sekali Dan bisa juga kerusakannya di Area tabungnya Nah sekarang Untuk meritaksi kerusakan dari tiga tersebut Langkah yang pertama yang harus kita lakukan Itu adalah Mengecek tegangan heater Untuk tegangan heater itu Paling mudah sekali di cek teman teman ya Jadi cukup Bisa kita nyalakan TV nya Lalu lihat Filamen yang ada di daerah sini ya Jika ada Filamen nya nyala Berarti Bisa dipastikan Tegangan heaternya itu Pasti ada ya Oke Dan yang kedua Untuk tegangan Screen nya itu Kita bisa melakukan Pengecekan dengan Menggunakan apometer Biasanya kalau Untuk jenis TV Tabung seperti ini Tegangan screen nya itu Kan beda beda teman teman ya Tergantung dari kebutuhan TV nya Masing-masing Kadang ada yang memakai 250 Ada yang ada yang memakai 300 Dan ada yang bahkan Sampai memakai 500 ya Tergantung dari Kecerahan gambarnya Kalau begitu teman teman Saya langsung Saya nyalakan TV nya Kita akan Mendeteksi kerusakannya ya Oke Saya coba nyalakan Lagi kembali TV nya Oke TV sudah start ya Saya matikan lampu Di kamera saya Kita mau melihat Filamen Tabung nya Apakah nyala ya Nah itu ya Nyala ya teman teman Oke Itu kelihatan ya Ada ya Saya tutup Nah Oke Berarti tegangan heaternya Itu ada Berarti kita harus Terfokus ke Tegangan G2 ya Untuk Langkah selanjutnya Sekarang kita langsung Saja ngecek Tegangannya Uts Dengan menggunakan Apometer Kita ke skala DC ya Seperti ini Oke Kita hitung saja Teman teman Dari Sini Biasanya dia Berada di poin 7 ya Kalau kita hitung ya 1 2 3 4 5 Oh sorry Di 6 ya Sini ya Oke Kita cek disini Tegangan Sekerinya berapa Oke Dia cuman terukur 100 Berapa 150 152 Teman teman Lalu turun lagi Seperti itu ya Oke Berarti sudah kita bisa tahu Kerusakannya itu Ada di area Tegangan Sekerinya Teman teman Nah Untuk mereteksi Apakah yang menyebabkan Sehingga Tegangan sekerinya Itu drop Itu bisa Ada 2 kemungkinan Satu Area Flebeknya Yang rusak ya Karena sumber tegangan Sekerinya itu ada di area sini Kemudian yang kedua Bisa juga Kerusakannya itu Ada di area tabung ya Ada kerusakan Bisa jadi Shot Dengan ground Bisa ya Nah Langkah saya selanjutnya ya Teman teman Sebelum saya Memfonis Kerusakannya itu Ada di area Flebek Untuk khusus tegangan Sekerinya Saya akan melakukan Dulu penembakan Tabung Oke Saya akan tembak dulu Untuk area Fokusnya Untuk area Tegangan sekeringnya ya Dengan menggunakan Kabel fokus ya Kabel fokus juga Dari Flebek Itu caranya cukup mudah Bisa teman teman Lepas aja Dulu kapasitor Yang ada ini ya Saya perlihatkan Saya cabut dulu Bentar ya Ini ya Kapasitor ini Bisa teman teman Lepas dulu Salah satu kakinya Kemudian angkat Solderan yang ada Di area sini ya Teman teman Jangan sampai terhubung Ke area PCB nya ya Lalu kita pasang Seperti ini Kita nyalakan Lalu kita cabut dulu Untuk Tegangan fokusnya ya Disini ya Ini nanti yang kita pakai Untuk nembak Tegangan Pin G2 nya disini ya Teman teman ya Bisa saja terjadi Shot antara ground Dan G2 Yang menyebabkan Sehingga Tegangannya bisa drop Langkah itu yang saya lakukan dulu ya Nanti setelah saya melakukan Penebakan tabung Kemudian saya akan Juga melakukan Penebakan tabung Di area sekalian aja ya Bagian R G Dan B nya Oke Setelah saya melakukan Penebakan tabung Kita lanjut lagi Dengan melakukan Pengetesan Lalu mengecek Tegangan Screen Atau tegangan G2 nya Oke Setelah saya melakukan Penebakan tabung ya Saya sudah tembak tadi Di Area Pin G2 nya Atau screen nya ya Kemudian saya juga Tembak tadi Untuk bagian RGB nya Juga sekalian ya Nah sekarang Kita akan coba Nyalakan TV nya Kita akan cek Ulang lagi Tegangan G2 nya Apakah dia masih sama Oke teman teman ya Saya nyalakan TV nya Kembali Oke TV sudah start Langsung saja kita cek Teman teman Apakah tegangan nya Masih sama ya Seperti yang di awal Video tadi Oke masih sama ya Bahkan dia Turun lagi teman teman Ya naik lagi Turun lagi seperti itu Oke Saya putar dulu Untuk Di flyback nya ya Untuk tegangan Screen nya ada disini ya Nah ini ya teman teman Kayaknya memang FBT nya bermasalah ya Oke Saya putar seperti ini Ada suara berderik ya Oke Kita coba cek lagi Setelah saya putar Mentok saja Bentar ya Saya tekan kembali Ground nya Sini Coba kita cek lagi Tegangan ya teman teman Ya masih sama ya Makan dia drop lagi Tuh malah Turun ya Oke Bisa saya pastikan Kerusakannya itu Ada di Area flyback ya Sumber tegangan G2 nya itu Atau tegangan Screen nya itu Bermasalah ya Nah Langkah selanjutnya Teman teman Apa yang harus kita lakukan Apakah kita harus Melakukan Para gantian flyback Kalau hitung Hantungan saya Kalau untuk Cuma tegangan Screen yang bermasalah Bisa kita Melakukan Modif Dengan Memberikan Atau membuatkan Tegangan Screen tersendiri Untuk Cara-caranya Cukup mudah Saya lanjut Saja pilih Saya tidak usah Skip ya Saya terangkan Saja langsung Jadi yang pertama Itu yang harus Kita lakukan Adalah Kita harus memutus Dulu Untuk Jalur Tegangan Screen dari Flyback ya Kita putus nanti Nanti saya akan Perlihatkan juga ya Hasilnya Kemudian Nanti setelah putus Seperti ini Kita menggunakan Sebuah dioda Kalau dioda ini Sangat banyak Kita jumpai Di mesin TV-TV rongsok Yang kita cari Itu adalah Dioda yang Arus besar Yang ada di Area blok horizontal Kebetulan Mesin rongsok Saya itu ada Banyak Sana Nah itu Bisa sana Saya ambil Satu Salah satunya Kemudian Kita memakai Resistor Ada beberapa Buah ya Resistornya itu Adalah 100 kilo ohm Jadi nanti Kita pasang Siri Itu tergantung Beberapa Resistor yang Kita gunakan Yang tergantung Dari selera Kita akan Lihat nanti Kalau kita Memakai Mungkin Sekitaran 5 Gambarnya Masih Mungkin ada Tapi masih Samar-samar Itu bisa kita Kurangin lagi Menjadi 4 Kalau masih Belum puas Bisa kita Kurangin lagi Menjadi 3 Nanti kita Kita akan Coba-coba Teman-teman Kita akan Pasang dulu Minimal 5 Resistor 100k Dengan Serikan Dengan Dioda Arus besar Yang ada Di blok Horizontal Nanti saya Perlihatkan Diodanya Kalau begitu Saya akan Rakit dulu Sebentar Setelah saya Rakit Kita Lihat Hasilnya Gimana Oke Oke Baik ya Saya sudah Merakitnya Kita pasang Seperti ini Aja dulu Saya Perlihatkan Saya punya Resistor Ini Nilinya 100k Saya pasang Seri seperti ini Jadi kita hitung Dulu Saya pakai 1 2 3 4 5 Nah Nanti kita Akan Coba pakai 5 dulu Kalau gambarnya Itu Reduk Itu kita bisa Kurangin lagi Jadi 4 Kalau masih Agak redup Kita kurangin lagi Sampai 3 Dan seterusnya Seperti itu Teman-teman Jadi kita pakai Dulu 5 Nanti kita kurangin Satu persatu Kita akan Lihat hasil gambarnya Kemudian Dioda yang Saya gunakan Itu adalah Dioda yang ada Di blok Horizontal Seperti saya katakan Ada banyak Di mesin-mesin Tipi rongsok Contoh seperti ini Kebetulan Saya punya Mesin tipi rongsok Sama Ya Sub Nah Diodanya itu Ada disini Teman-teman Ini dia Sama Ini yang saya cabut Seperti itu Oke Sekarang Saya akan Coba Pasang Untuk Cara pasangnya Seperti ini Teman-teman Jadi teman-teman Cari saja Jalur Horizontal Dari mesin Ke defleksiuk Contohnya seperti ini Yang Ini ya Ambil warna merah Disini Teman-teman Jadi kita sambungkan Disini Bisa teman-teman Sambung disini Bisa teman-teman Sambung di ujungnya Terserah teman-temannya Tergantung sederah Teman-teman yang Mana rapinya ya Oke Saya akan Pasang dulu Nanti saya akan Jelaskan lagi Cara pemasangannya Oke Kurang lebih Seperti ini Pemasangannya Teman-teman ya Jadi kita ambil Buatkan tegangan Dari Tegangan Horizontal ya Yang ke defleksiuk ya Seperti ini Kita kupas saja Seperti itu Dan yang perlu Diperhatikan adalah Arah dari diode ini Teman-teman ya Di diode itu Ada dua kutub ya Ada kutub anoda Dan ada kutub katoda Untuk katoda Itu yang bergaris Seperti ini teman-teman Jadi dia menghadap Kedepan seperti ini ya Jangan sampai kebalik ya Teman-teman ya Kemudian yang resistornya Saya pasang seri Seperti ini Ini ya Oke Saya hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Ada lima resistor Yang saya gunakan Nilainya yang seperti Saya katakan tadi Seratus K ya Warna gelangnya itu Coklat Hitam Koning Emas ya Nah Sebelum kita memasang Di bagian blok RGB Di sini ya teman-teman Kita harus melepas dulu Kabel tegangan screennya ya Saya lepas dulu Bentar ya Nanti kita Ini cuma pengetesan saya Teman-teman Kalaupun berhasil Nanti kita akan rapikan ya Sesuai dengan selera ya Serapi mungkin Oke Ini saya sudah lepas ya Kita amankan saja Di sini Setelah kita amankan Seperti itu teman-teman Kalaupun berhasil Teman-teman bisa potong saja Setelah potong Ini bisa kita Turunkan ya Untuk menyelangkan Tegangannya seperti ini Oke Aman ya Nah sekarang Kita terfokus ke sini lagi Sekarang sisa Kita pasang ya Untuk resistor yang Kita pasang seri Dengan dioda Yang tadi Yang di depan ya Perhatikan ya Seperti yang saya katakan Jangan sampai kebalik Kita pasang Ke pin G2 nya teman-teman Atau di tegangan Segerinya Seperti ini Oke sudah Terpasang seperti itu Ini ya 5 dioda terpasang Oh sorry 5 resistor terpasang Ya secara seri Sisa kita nyalakan TV nya Lalu kita akan cek tegangannya Oke Saya cek lagi tegangannya ya Kita akan lihat Apakah gambarnya ada Ataukah dia Kita redup Ya Oke Saya cek Kita coba nyalakan ya Lalu kita cek tegangannya Oke TV sudah start ya Coba kita cek tegangannya Berapa teman-teman Kelihatan kah Bentar ya Agak sulit juga Saya geser dulu sedikit Uts Mohon maaf ya Goyang-goyang ya Oke kita cek ya Tegangannya berapa Nah dia terukur 470 Ya Oke Coba kita lihat ya Apakah sudah ada Penampakan gambar Atau gimana Nah ternyata masih gelap ya Teman-teman ya Belum ada penampakan ya Ini Kita ke Restor saja dulu Input 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 Mana input Nah ini ya Oh ada ya Teman-teman ya Tapi kelihatannya Gambarnya itu Masih redup-redup saja ya Coba saya tampilkan Menunya dulu Tapi kelihatan ini Kayaknya sudah Normal teman-teman ya Coba saya masukkan Gambar ya Kita akan lihat Kalaupun dia masih gelap Seperti Selera kita Itu bisa kita kurangi Saja resistornya ya Saya pasang dulu Resiper saya ya Sebentar Nanti saya percepat videonya Kalau durasinya lama ya Nah kelihatan ini Kayaknya sudah pas ya Teman-teman ya Gambarnya ini Sudah kelihatan bagus Sudah kinclong Tinggal penyusunan saja Bricks dan kontrasnya Kalau teman-teman Kurang kuas ya Saya masukkan gambar dulu Kita lihat ya Kita cuma pakai Lima ya Kalau teman-teman Seperti saya katakan Kalau masih kurang Puas Bisa teman-teman Pakai Kurangin lagi Satu jadi empat ya Bentar saya Habirkan dulu Film 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 Bentar ya Oke 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 teman-teman ya Kelihatannya ini Gambarnya sudah Maksimal ya Sekali ya Sudah sangat Bagus Kelihatan Nah itu dia Cari gambar yang bagus ya Teman-teman ya Bentar Oke Kelihatan sudah Normal ya Teman-teman ya Sudah sangat Baik ya Coba kita Nambil menu dulu Alhamdulillah ya Teman-teman ya Jadi Kita melakukan Modifikasi Di area Playback ya Dengan membuatkan Tegangkan Screen Tersendiri Yang sumber tegangannya itu Kita ambil dari Blok horizontal ya Dari defleksi yuk Kemudian kita pakai Dioda Di blok Arus horizontal Ya diode terbesar ya Arus besar ya Kemudian kita pakai Resistor 100k Itu ada Satu Dua Tiga Empat Ada lima biji ya Nah ini tinggal kita rapikan Saja teman-teman Nanti Gimana caranya Supaya enak Dilihat ya Jadi intinya Persoalan Dari tv sub ini Tidak mengeluarkan gambar Disebabkan karena Tegangan screennya Yang bermasalah Di area playback Dengan jalan Bisa melakukan Pergantian playback ya Teman-teman Tapi kalau saya Lebih bagus Efisiennya Kalau kita melakukan Modifikasi seperti ini Agar kita tidak Melakukan Pergantian playback ya Oke Pernahkali Cukup Penjelasan singkat Dari saya Channel Labus Service Kalaupun Teman-teman ada yang Mau bertanya ya Silahkan teman-teman Bertanya di Segetaran Perbaikan TV Seperti ini Insya Allah Dengan sebisa saya Saya akan menjawab Pertanyaannya Lebih Dan kurangnya Mohon dimaafkan Dari saya Dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Assalamualaikum